Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Salam Bela Negara, salam sehat untuk Anda Salam sehat untuk keluarga Indonesia, teman-teman Cangkrukan, Bilbangers Mudah-mudahan tetap sehat selalu, karena Corona itu masih ada jadi tetap jaga prokes Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu Terima kasih buat teman Cangkrukan yang sudah menonton video yang saya posting beberapa waktu lalu Karena saya belum baik, maka saya Bela Negara Saya meyakini bahwasannya Bela Negara ini bisa menjadikan diri saya lebih baik minimal Nah yang banyak sekali, terima kasih komen-komennya, semangat yang disampaikan lewat komen, ini cukup banyak, terima kasih Dan ada yang saya highlight disini ada dua pertanyaan Yang pertama dari channel Yini Indriani S, ini tiga hari yang lalu ya Bermanfaat sekali atas ilmu yang sudah dibagi di channel ini Saya mau nanya bagaimana Bela Negara agar semua masyarakat tetap solid walau berbeda agama Sebelumnya Yini, terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu dan jangan bosan dengan channel ini Walaupun monolog dan kadang juga berduet dengan orang-orang yang memiliki concern ke Bela Negara Nah untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan sampaikan lima nilai utama Bela Negara Yang saya rangkai dalam bentuk cinta, sadar, yakin, rela, dan memiliki Artinya nilai Bela Negara yang pertama adalah cinta Cinta pada tanah air Indonesia Kalau kita sudah cinta pada sesuatu, kita sudah cinta pada negeri kita Tentu kita tidak ingin juga berbuat jelek untuk negeri kita atau yang kita cintai Nah kemudian yang kedua adalah sadar Sadar bahwa kita ini hidup berbangsa dan bernegara Nah ini kunci dari persatuan atau kesatuan Walaupun kita berbeda ras, berbeda agama, bahasa Karena Indonesia memiliki ragam budaya, suku, agama, bahasa, dan banyak sekali lainnya Ini menjadi kunci kita untuk tetap bersatu, solid sebagai warga negara Republik Indonesia Karena apa? Kita sadar bahwasannya kita hidup berbangsa dan bernegara Kemudian yang ketiga adalah yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Ini juga menjadi sangat penting Kalau dulu saya waktu sekolah itu masih ada pelajaran P4 Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila Itu dikupas satu persatu setiap pasal dengan 48 ayat Kalau tidak salah Karena sudah cukup lama Dan kemudian ada pendidikan moral Pancasila juga yang saat ini sudah tidak ada Nah kemudian yang keempat adalah rela Dalam hal ini adalah rela berkorban untuk bangsa dan bernegara Salah satunya kita berkorban untuk bagaimana kita saling tenggang rasa, gotong royong, saling menghargai ragam perbedaan itu Karena perbedaan itu menjadi kekuatan kita dan itu yang menjadikan kita ini solid Nah kemudian terakhir atau kelima adalah memiliki Memiliki apa kemampuan awal pilihan negara Salah satunya kalau di masa pandemi ini tentu dengan kita memiliki kesehatan Kemudian memiliki niat baik untuk berbuat sekecil apapun Untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan yang lebih besar Intinya adalah bagaimana kita saling menghargai Nah mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Yeni Dan tetap sehat selalu Nah kemudian yang kedua adalah dari Wieko Henry Om apa melakukan pilihan negara itu harus jadi prajurit Terus kalau sipil jadi pilihan negara apa yang dilakukan Itu saja semoga sukses dan sehat selalu Sukses juga buat Henry Sehat selalu juga buat Henry dan keluarga Pilihan negara ini adalah hak dan kewajiban setiap orang Setiap warga negara ribu ke Indonesia Mulai dari presiden sampai rakyat biasa Nah kalau kita kaitkan dengan makna bela negara Bahwasannya bela negara itu adalah terkait dengan sikap dan berlaku Tentu berlaku yang baik ya Nah ini Kalau saya menyederhanakan adalah Apapun yang kita lakukan Memiliki manfaat buat diri kita, keluarga kita Lingkungan kita dan lingkungan terbesar kita juga Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi Itu adalah bentuk dari bela negara Nah bela negara ini juga bukan hanya dilakukan oleh Tentara atau prajurit Dengan senjata Tapi bela negara ini dilakukan melalui ragam profesi kita Ragam hobi kita Kembali lagi terkait dengan Berlaku dan tentunya berlaku baik Kita memiliki hobi Menulis Umpama dengan menulis hal baik tentang Indonesia Ini juga sudah bela negara Kita memiliki hobi Mendaki Dengan niat baik untuk melestarikan lingkungan Gunung-gunung kita Mengenal Indonesia yang lebih baik Ini juga sudah bela negara Kalau dalam rumah Kita menghargai yang lebih tua Kita bertanggung jawab dengan keluarga kita Dengan diri kita Lingkungan kita Ini juga sudah Bela negara Jadi bela negara itu Bisa dilakukan melalui ragam profesi Kita Pelajar dengan belajar Bekerja dengan pekerja secara baik Disiplin Pejabat tidak korupsi Itu juga sudah bela negara Jadi bela negara ini oleh siapapun Warga negara Belik Indonesia Dan hak Juga Kewajiban Mudah-mudahan ini menjawab Nanti Mudah-mudahan Kita diskusikan lagi Karena masih ada beberapa pertanyaan Yang cukup menarik Dan terima kasih sekali lagi Untuk komen-komennya Jangan lelah untuk bela negara Dengan minimal Support Dan dukung Channel Cangkrukan Bela Negara ini Agar dapat lebih mengedukasi Masyarakat Indonesia Apalagi bicara tentang literasi Masyarakat Indonesia Yang masih sangat Jauh tertinggal Sehat selalu Mudah-mudahan Indonesia makin maju Indonesia terbebas dari Pandemi COVID-19 Salam bela negara Yobla Indonesia ku Karena Indonesia Rumah kita bersama Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Bela Negara Jangan leluk Bela Negara Bela Negara Bela Negara Bela Negara Bela Negara Teman Terima Bela Negara